Hai hai selamat pagi Semoga kamu selalu dalam keadaan baik dan happy ya Ketemu lagi denganku Selfina Studianingsih di Narasi Pagi Menu sarapan informasi kita pagi ini ada update dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua Kemudian ada Presiden Jokowi yang berkomentar soal Soekarno melindungi PKI Juga ada sinyal dukungan Presiden terhadap Prabowo di Pilpres 2024 mendatang Nah kita juga akan tengok update dari banjir yang melanda Aceh selama sepekan terakhir And last but not least, ada permintaan maaf dari Presiden Korea Selatan terkait insiden Itaewon Yuk sini merapat, langsung aja kita bahas Sidang pembunuhan Brigadir Yosua kembali berjalan nih Salah satu saksi yakni supir ambulans pun mengungkap sejumlah kejanggalan Kayak jenazah Yosua yang malah dibawa ke IGD Hmm menarik nih kesaksiannya Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua kembali berjalan Senin 7 November 2022 Pada sidang kali ini, terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal dihadirkan dalam satu ruang sidang Alasan penggabungan sidang ini adalah untuk efisiensi waktu Dari 12 saksi yang akan diperiksa dalam sidang kali ini, hanya 5 saksi yang akhirnya hadir Para saksi yang diperiksa yaitu dua petugas web dari Smart Collab bernama Nevi Afrilia dan Isbah Aska Legal Council PT XL Aksiata Victor Kamang Pihak provider PT Telekomunikasi Seluler Bimantara Jaya Diputro Dan supir ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan Dalam kesaksian supir ambulans PT Bintang Medika, Ahmad Syahrul Ramadan mengungkapkan sejumlah kejanggalan saat evakuasi jenazah Yosua ke rumah sakit Polri Syahrul sempat heran ketika diarahkan petugas kepolisian untuk membawa jenazah Yosua ke instalasi gawat darurat Syahrul pun mengikuti perintah petugas Padahal, menurutnya, jenazah harusnya dibawa langsung ke kamar jenazah Petugas IGD saat itu kaget melihat ada kantong jenazah di sana dan meminta agar jenazah langsung dibawa ke kamar jenazah Syahrul pun disuruh menunggu di rumah sakit Polri oleh satu polisi sampai subuh tanpa tahu alasannya Pertama itu masih ke dalam rumah sakit itu enggak langsung ke forensik yang lu yang bawa ke kamar jenazah Oh dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak Tidak terus? Bawa ke IBD KGB Iya Dan saya bertanya yang sama namanya saya, Pak Wisi kok KGB dulu? Saya bilang, biasanya kalau saya langsung ke kamar jenazah, ke forensik Kalau saya juga enggak tahu mas, katanya, ikutin perintahnya aja, saya juga enggak ngerti Sampai di IBD, ngomong sederangnya, terus saya buka pintu belakang Datangkan aku petugas ke rumah sakit karena skorri, bertanya kepada saya Koronannya ada berapa orang mas? Waduh, saya juga bingung, hanya satu, langsung di lihat Waduh kok, udah lakang jenazah katanya Emang ada berapa, ada berapa katanya Koronannya ada berapa? Satu Oh iya kan, langsung ke belakang aja katanya Saya bawa kamar jenazah ke forensik Lalu, sudah saya beropi jenazah ke trole jenazah Saya keluar, bawa tempat di dalam bilang tanya, saya masukkan kembali Saya masukkan mobil, nah, saya tunggu alahan selanjutnya Lalu saya bilang, Pak, saya ingin pamit Saya bilang begitu, karena anggota yang di rumah sakit Namanya, bawa-bawa tersebut Sedangkan dulu ya mas ya, saya tunggu dulu Ya sudah, saya tunggu di tempat masjid pak, kayaknya mulia Saya tunggu di tempat masjid, saya duduk di samping tembok Sambil menunggu, sampai jam jam 10 Kemudian, saksi dari pihak provider XL mengaku Bahwa pihaknya sempat diminta penyidik untuk menyerahkan data percakapan seluler Hal ini disebut terjadi pada 2 September dan 21 September 2022 Legal Council XL Aksiata bilang Data percakapan yang diminta penyidik adalah nomor yang terdaftar atas nama Yosua Putri Chandrawati, Susi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuatma Ruf, serta satu nomor lain yang tidak diketahui siapa pemiliknya Kemudian, kesaksian dua nakes soal tes PCR mematahkan skenario awal Ferdi Sambo Kedua saksi atas nama Nevi Afrilia dan Isbah Askatilawah menyebut bahwa Sambo tidak menjalani tes PCR saat terjadi peristiwa penembakan Brigadir Yosua Sambo memang disebut menjalani PCR pada 7 Juli 2022 Bukan pada 8 Juli 2022 atau saat penembakan terjadi Di sisi lain, kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi menyebut Keterangan para saksi di persidangan kali ini seharusnya memiliki dampak penting bagi kliennya Namun, ia menyayangkan bahwa hanya ada 5 saksi yang hadir Padahal ada saksi yang sangat diharapkan kehadirannya Yaitu pihak Bank BNI Cabang Cibino Saksi Bank BNI ini bisa mengungkap aliran dana di rekening Yosua yang dikirim ke Terdakwa Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Yosua Kamarudin Simen Juntak bilang bahwa ada aliran dana yang mengalir dari rekening Yosua ke rekening para Terdakwa Sebenarnya persidangan hari ini kami mengharapkan adalah saksi yang dihadirkan adalah saksi yang dari Bank BNI Cabang Cibino Dan disitu kan menjelaskan perpindahan rekening, uang yang di dalam rekening Ammarung kepada seorang Terdakwa Nah, kalau perlu kita sampaikan bahwa yang sebelumnya kami sudah bantah bahwa itu bukan rekeningnya Richard Elysia Nah, kami berharap bahwa saksi ini harusnya hadir hari ini Tetapi tidak hadir, kami berharap kedepannya bisa dihadirkan oleh jasa penutup umum Supaya menjelaskan bahwa klien kami, Richard Elysia Barane ini tidak memindahkan uang dari rekening Ammarung Tetapi rekening uang Ammarung itu dipindahkan kepada salah satu terdakwa yang ada di sidangkan hadir Hmm, makin dengar banyak ngomongan saksi makin rumit ya kasusnya Tapi ini penting nih buat membuka banyak hal yang masih menjadi misteri Wah, wajib banget deh pokoknya kasus ini diusut tuntas sampai clear dan diketok seadil-adilnya Presiden Jokowi kembali mengungkit soal TAP MPRS yang menyebut Sukarno melindungi PKI Menurut Jokowi, hal itu nggak benar karena TAP MPRS itu sudah dicabut Presiden Jokowi Dodo menyebut bahwa TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 sudah dinyatakan telah dicabut dan tidak berlaku lagi Pernyataan Jokowi disampaikan dalam keterangan pers usai penganugerahan gelar pahlawan nasional Kepada Dr. Dr. HR Soeharto, KG PAA Paku Alam Kedelapan, Dr. Raden Rubini Natawi Sastra, Haji Salahuddin Bin Talabuddin, dan Kiai Haji Ahmad Sanusi pada 7 November 2022 kemarin Menurut Jokowi, TAP MPRS itu telah dicabut oleh TAP MPR nomor 1 MPR tahun 2003 TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 sendiri mengatur soal pencabutan kekuasaan Presiden dari Sukarno Bagian pertimbangan peraturan itu menyinggung soal peristiwa G30S TAP MPR tersebut pun mengutip dari laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pengemban Ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966 Dalam salah satu poin di TAP MPRS itu, tepatnya pada poin ketiga pertimbangan Disebut bahwa Sukarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G30S PKI dan melindungi tokoh-tokoh G30S PKI Dengan ini, Presiden Jokowi pun menegaskan gelar kepahlawanan Presiden pertama Indonesia, Sukarno Menurutnya, Bung Karno telah banyak berjasa bagi bangsa Indonesia Dan gelar Sukarno sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk penghormatan negara Penetapan sebagai pahlawan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar dan tanda jasa Dimana status pahlawan nasional dapat diberikan kepada tokoh bangsa apabila semasa hidupnya tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara Ini berarti bahwa Sukarno tidak melakukan pengkhianatan apapun Dan negara melakukan kesalahan di masa lalu dengan menetapkan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 Perlu kami tegaskan bahwa ketetapan MPR nomor 1 garing MPR garing 2003 menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 33 garing MPRS garing 1967 Sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut Baik karena bersifat final telah dicabut maupun telah dilaksanakan Dan di tahun 2012 pemerintah juga telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Insinyur Soekarno Artinya Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara Yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara Atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara Dalam konferensi pers hadir pula anak Soekarno yakni Guntur Soekarno Putra Ia mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas pernyataan ini yang menurutnya bisa membersihkan nama sang ayah Ini juga bisa melawan desukarnoisasi sebagai upaya melupakan peran Presiden Soekarno dari sejarah Indonesia Guntur pun menegaskan bahwa ayahnya bukanlah seorang PKI dan komunis Sebelumnya, isu soal pencabutan TAP MPRS ini memang sempat ramai diperbincangkan MPR sendiri pada 2015 lalu sempat menyebut bahwa Soekarno adalah korban peristiwa G30 SPKI Mereka pun meminta pemerintah RI untuk memohon maaf kepada keluarga Bung Karno Serta merehabilitasi nama baiknya Salah satu pertimbangannya yakni pemberian gelar pahlawan proklamator kepada Soekarno pada 1986 Lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soekarno pada 7 November 2012 lalu Menurut Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Penghapusan TAP MPRS ini adalah sesuatu yang benar dan tidak ada yang bisa dipermasalahkan Jadi, TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 itu sebenarnya salah satu dari 100 lebih ketetapan Yang memang dihapus bersamaan selain sudah lewat tenggatnya Juga sebagai review atas produk MPR lama Pencabutan TAP MPR 33 tahun 1967 itu bukan untuk TAP MPR itu sendiri Jadi pada tahun 2003 itu, karena itu adalah terakhir MPR seperti yang dulu eksis Karena kan setelah dengan adanya amendement UUD tahun 1999 sampai 2002 itu MPR setelah 2004 kan sudah tidak ada lagi Tidak ada yang seperti dulu yang masih bisa meluarkan TAP MPR segala macam itu sudah tidak ada lagi Sehingga waktu itu MPR berkeputusan dan ini bagus keputusannya Untuk mereview semua TAP MPR TAP MPR dan TAP MPRS yang pernah dikeluarkan dari tahun 1945 sampai tahun 2003 itu Sehingga waktu itu bukan tentang Soekarno, sama sekali bukan Tapi tentang mereview produk-produk MPR yang pernah dikeluarkan karena MPR kemudian tidak eksis lagi Nah itu konteksnya, itu dulu yang harus dipahami sehingga keliru Kalau sekarang kita permasalahkan apakah benar atau enggak untuk menghilangkan TAP MPR yang nomor 33 itu Jadi sesungguhnya tahun 1986 itu ketika Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan nasional Masalahnya dianggap selesai Bahwa pengadilan terhadap Soekarno tidak pernah dilaksanakan Itu bukan suatu kesalahan dari MPR Tapi memang institusi penegakan hukum ketika itu tidak melaksanakannya sampai Soekarno akhirnya meninggal Nah berarti sekarang sudah clear, sudah tidak ada yang salah kaprah lagi Sudah dipertegas juga oleh Pak Jokowi Pilpres 2024 makin dekat Urusan copras-capres otomatis juga ikutan rame nih Salah satunya Presiden Jokowi yang lagi-lagi disebut kasih sinyal mendukung Prabowo Ini Pak Prabowo ini statusnya ketua Gerindra atau menhani nih? Dua-duanya Kemudian dua kali Di pemiliu Presiden juga menang Mohon maaf Pak Prabowo Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo Ucapan Presiden Jokowi Dodo ini disampaikan pada puncak peringatan ulang tahun Perindo 7 November 2022 kemarin Jokowi menyebut bahwa pemilihan Presiden berikutnya adalah jatah ketua umum Gerindra Prabowo Subianto yang jadi rivalnya selama dua pilpres terakhir Pada kesempatan ini Jokowi juga beberapa kali godain Prabowo yang menanyakan perihal kehadirannya dalam acara Perindo ini Jokowi bingung apakah Prabowo hadir sebagai Menteri Pertahanan atau Ketua Umum Partai Gerindra Dukungan untuk Prabowo macam ini bukanlah yang pertama kali dilontarkan Jokowi loh Sebelumnya Jokowi juga sempat mengisyaratkan dukungan untuk Prabowo pada Pilpres 2024 Di tengah konferensi persaat menghadiri pameran Indo Defense Expo and Forum 2 November 2022 lalu Sudah sejak awal kok restu-restu Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau Ya kita seling saling tukar menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan Saya kira biasalah saya berbicara bukan sering ya terlalu sering dengan Pak Menhan itu Namun menurut Sukowi Dodo, pengamat komunikasi politik Universitas Erlangga Aksi Jokowi ini tidak lazim Sebab Jokowi sebagai kader PDIP bukannya mendukung calon dari partainya sendiri Tetapi malah kader dari partai lain Tampaknya kita tahu bahwa ada kendala yang awam ketahui antara hubungan PDIP dengan Pak Jokowi Maka ketika kemudian pergerakannya mendukung Pak Ganjar itu ada sedikit reject ya di BDI Maka melakukan dukungan kepada orang yang dianggap sebisi dengan Pak Jokowi yaitu Pak Prabowo Yang sebenarnya tidak lazim juga kecuali justru kalau presiden itu mendukung orang dalam satu partainya itu biasanya begitu Nah yang jadi masalah kemudian presiden ini yang berbackron PDIP tapi justru mendukung calon lain Ini agak menurut saya agak tidak lazim Urusan Pilpres makin hangat ya Kalau menurutmu gimana nih gengs? Tapi ingat loh Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden RI Etis gak sih kalau menebar dukungan kayak gini? Bencana banjir kembali mengumpung Aceh sejak Rabu 2 November 2022 Kali ini jalan lintas Aceh-Sumatra Utara lumpuh selama berhari-hari 146 kampung yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh-Tamiang Provinsi Aceh Masih terendam banjir hingga Senin 7 November 2022 Sedikitnya ada 29.014 jiwa yang sudah diungsikan ke 343 posko yang dibangun pemerintah setempat Selain merugikan warga dan merusak fasilitas umum Banjir yang disebabkan oleh hujan deras ini juga bikin lalu lintas dari Aceh menuju Sumatra Utara lumpuh Tingginya air membuat jalan lintas ini hanya bisa dilewati oleh truk-tuk besar Meski demikian banyak supir memilih gak nekat menyeberang banjir Sebab ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter Nah kalau yang nekat melintasi banjir ya risikonya terjebak macet panjang Bahkan hingga 5 hari loh Polisi mengimbau agar warga untuk sementara tak mengarah ke Aceh maupun Sumatra Utara Demi keselamatan dan mengurai kemacetan Lebih lanjut, terputusnya akses jalan ini menyebabkan kerugian besar pada perekonomian Aceh Sumut Logistik dari Sumut seperti ratusan ton sayur dan daging potong membusuk Sedangkan hewan ternak berpotensi mati Sementara dari Aceh, pengiriman pupuk, kopi, dan CPO atau crude palm oil pun tersendat Kerugian itu disuarakan oleh Ismail, salah seorang penjual sayur dari Sumatra Utara yang terjebak banjir selama berhari-hari Yang mengaku terancam merugi hingga 100 juta rupiah Kini sebagian jalan di Aceh Tamiang yang terendam banjir sudah berangsur-surut Namun banjir justru bergeser ke kecamatan Tanah Luas dan Matangkuli, Aceh Utara sejak minggu 6 November 2022 Penyebabnya ialah hujan deras dan meluapnya sungai Kruengkerote di kawasan itu Mulyadi, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara menuturkan Hingga Senin 7 November 2022 masih belum ada warga yang mengungsi Namun ia mengingatkan agar warga senantiasa waspada dan meminta camat mengupdate situasi banjir di masing-masing wilayahnya Dalam 2 bulan terakhir, Aceh sudah 2 kali dilanda banjir besar Oktober lalu, banjir juga menyapu 12 kecamatan di Aceh Pemerintah Kabupaten Aceh pun mengeluarkan pernyataan status darurat banjir akibat hujan lebat yang terus-menerus mengguyur Cuaca ekstrim masih belum berakhir nih, penting untuk selalu waspada dengan kondisi sekitar Yuk tetap jaga lingkungan dan stay safe ya semuanya Sepakan usai tragedi Halloween di Itaewon, Presiden Korea Selatan sampaikan permintaan maaf Ia pun berjanji akan mengusut kasus ini sampai tuntas Permohonan maaf ini disampaikan oleh Yun Sook Yul dalam sebuah pertemuan yang membahas aturan keselamatan negara itu pada Senin 7 November 2022 Yun Sook mengatakan, sebagai Presiden, sudah seharusnya ia menjamin keselamatan warganya Oleh karenanya, ia memohon maaf dan berjanji akan bertanggung jawab penuh untuk mengusut tuntas insiden ini Termasuk meminta pertanggung jawaban dari para pejabat yang gagal menanggapi tragedi itu secara efektif Sebelumnya, dalam acara penyalaan lilin untuk korban Itaewon, Presiden Yun Sook sempat mendapat kritik dari warga yang hadir Beberapa dari mereka ada yang membawa poster, isinya meminta agar Yun Sook mundur dari jabatannya Hingga kini, investigasi atas insiden mematikan yang berlangsung pada 29 Oktober silam itu masih berlanjut Pihak kepolisian Itaewon sendiri mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak sejak insiden terjadi Mereka dinilai enggak melakukan upaya pengendalian massa untuk mengurai dan menghindari terjadinya kerumunan yang membuludak Terlebih lagi, faktanya Itaewon memang sudah jadi lokasi langganan perayaan Halloween selama bertahun-tahun di negeri Gingseng itu Dan perayaan yang berujung kelam itu menjadi peristiwa terbesar sejak pembatasan COVID-19 dicabut Polisi telah menetapkan 6 tersangka atas tragedi yang menewaskan 156 orang di distrik Itaewon Mereka terdiri dari pejabat lokal, kepala kepolisian, anggota polisi, hingga pemadam kebakaran yang dinilai lalai dalam menjalankan tugas Dua di antara tersangka itu yakni mantan kepala polisi Yongsan Lee Im Jae dan anggota kepolisian metropolitan Seoul Ryu Min Jin Keduanya pun telah dicopot dari jabatannya Hasil investigasi masih dinanti Semoga Pak Presiden bisa menepati janji mengusutun tas kasus ini Siapapun yang bersalah mesti bertanggung jawab Wah sudah sampai di penghujung acara nih Gimana? Udah kenyang belum mengonsumsi berita pagi ini? Terima kasih ya sudah mau bergabung di narasi pagi hari ini Kita ketemu lagi besok masih live di jam 8 pagi hanya di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa Happy Tuesday and be truly happy Bye-bye